Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luansa Priyangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara gelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2003 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju Kegiatan yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD setempat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Wansori yang didampingi bersama para wakil Ketua DPRD Rapat Paripurna Istimewa kali ini juga dihadiri oleh Bupati Budi Utomo dan Wakil Bupati Ardian Seputra, Perkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Lairah atau OPD dan tamu undangan lainnya yang berasal dari seluruh unsur yang ada di Lampung Utara Dari Lampung Utara, Pisan Adiwe Caksono, Nusa Priyangan, mengabarkan waripurna dan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara menyeluruh se-Indonesia Harapan DPR sendiri untuk kemari perpedekaan渕ель untuk Lampung Utara? Dan harapan kami untuk DPR untuk Lampung Utara makin lebih baik ke depan, makin lebih dewasa, dan kita buyut dan kompak untuk membangun Lampung Utara lebih baik ke depan. Izin Pak Ketua, ini kan kembali lagi anggota kita di hari put kemerdekaan, tidak ada yang banyak yang tidak datang, atau bolos lah, itu tanggapan kita sendiri seperti apa? Ya, tanggapan saya selaku Ketua DPRD, pimpinan DPRD itu tidak punya kuasa, karena itu kembali ke praksi mereka masing-masing, namun kami sudah mengingatkan agar mereka hadir di sidang paripurna, karena itu tugas mereka sebagai wakil rakyat. Sudah berapa dari anggota yang hadir? Lebih kurang sekitar 20-an yang hadir. Gangguan elektronik yang ada di ruangan Pak Ketua? Itu gangguan dari pusat menyeluruh se-Indonesia, yang informasi kita dapatkan. Ya, adanya izin Pak Ketua, adanya HUD RI di 17 Agustus ini, Ketua, izin adakah produk program unggulan untuk membangun kebubatan Lampung Utara sendiri, untuk perubahan itu sendiri, Ketua? Program unggulan kita tentu kita memprioritaskan hal-hal yang menurut kita lebih kita duluankan, kita prioritaskan di APBD 2024 ke depan. Izin Pak Bupati, kegiatan kita kesini dalam rangka HUD RI, harapan kita sendiri seperti apa Pak? Ya, harapan kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bersama-sama untuk menyiapkan diri menyelang Indonesia Emas tahun 2045. Intinya itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.